Oh yaα6 Oh yaα6 Oh yaα6 Oh yaα7 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 Oh yaα8 Oh yaα8 Inilah salah satu pertarungan bela diri terbaik dan terbesar di abad ini Yaitu laga antara Sang Master Muay Thai, Buakau Ban Chomek dari Thailand Melawan Biksu Kung Fu Shaolin Ilong dari China Laga ini sangat dinantikan oleh jutaan umat seluruh dunia, terlebih bagi kedua perguruan tersebut. Buakau adalah ikon dan sang dewa Muay Thai, sedangkan Yilong adalah sang master kung fu Shaolin. Jadi sangat jelas keduanya merupakan ikon bagi kedua perguruan mereka. Laga ini menjadi spesial bukan karena nama mereka, melainkan ada nama besar dibalik mereka masing-masing. Karena seluruh dunia tahu bagaimana kiprah dan kehebatan antara Muay Thai dan kung fu Shaolin. Sehingga wajar jika laga ini dinobatkan sebagai fight of the century atau pertarungan abad ini. Jika ditinju ada pertarungan Joe Freiser melawan Muhammad Ali, maka di kickboxing ada buakau melawan Yilong. 6 Juni 2015, akhirnya mereka sudah berada di ring yang sama. Laga yang bertempat di Jiwan, China ini dihadiri oleh ribuan warga China. Dan ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia, karena laga ini disiarkan secara live. Saat di bel ronde pertama dimulai, Yilong langsung bermain menyerang. Bahkan, ia berhasil membuat buakau tumbang. Jelas, semua warga China langsung bergemuruh melihat idolanya sangat berkasar. Tidak hanya sekali, bahkan setelah itu, Yilong kembali membuat buakau terkanfaskan. Sangat terlihat jika Yilong berhasil menguasai pertandingan. Namun, setelah itu, buakau mencoba menyerangnya juga, dengan tendangan kaki dan lututnya. Namun, belum berhasil juga meruntukkan sang biksu. Keduanya memang sangat kuat. Bahkan, saat Yilong melancarkan tendangan keras pada kaki buakau, namun tak sedikitpun sang dewa Muay Thai oleng. Dan sekali lagi, di ronde pertama, buakau dibuat jatuh oleh Yilong. Di ronde pertama ini, Yilong berhasil mengemankan poin untuhnya. Laga ini merupakan perebutan sabu Wu Ling Feng, salah satu kompetisi bela diri terbesar di China. Saat di ronde kedua, buakau tak lagi menggunakan gaya bertahan. Ia lebih bermain menyerang. Sangat terlihat bagaimana ia mulai melancarkan serangan pada Yilong. Tak terkecuali Yilong, ia juga terus melancarkan serangan. Bahkan, ia kembali mencoba menendang kaki buakau. Namun, lagi-lagi tak berhasil. Malahan, ia yang jatuh sendiri. Memang, kekuatan buakau terletak pada kakinya. Sangat sulit bagi fighter manapun yang mampu merobohkannya. Dan pembalasan itu terjadi di ronde kedua. Buakau yang sebelumnya mampu dicatuhkan, kali ini ia mampu menjatuhkan Yilong. Deseruan ini terjadi setelah keduanya saling adu kaki. Namun, tak ada yang jatuh dari mereka. Melihat peningkatan performa buakau, sangat jelas di ronde kedua ini poinnya adalah milik buakau. Dan tibalah pada ronde pemungkas, ronde ketiga, atau ronde penentu siapa yang berhak meraih kemenangan. Karena memang, kedua petarung sama-sama memiliki poin yang sama. Jelas, mereka tidak ingin ronde ini dicuri oleh lawannya. Diawali tendangan buakau, dan dilanjutkan dengan lututnya berhasil mengenai muka Yilong. Hingga, Yilong terpojokkan. Namun, Yilong berhasil membalasnya dengan pukulan spaining back elbow, atau siku belakangnya. Hingga, membuat buakau sempat oleng. Spaining back elbow ini memang sangat mematikan. Dalam dunia MMA, banyak faktor yang tumbang setelah mendapat pukulan siku dari belakang ini. Beruntung saja, buakau di lega ini tidak sampai tumbang, walaupun sudah sedikit oleng. Namun, setelah itu, buakau mencoba membalasnya dengan pukulan yang sama. Malah, ia jatuh dengan sendirinya. Waktu berakhir semakin dekat, akhirnya, keduanya lebih menggila lagi. Setelah ronde ketiga selesai, akhirnya, wasit dan juri menentukan siapa yang berhak meraih kemenangan. Dan benar saja, buakau di lega ini berhasil meraih kemenangan motlak. Dan berhak mendapatkan sabu WLF. Kurang puas hanya kalah angka, akhirnya, kedua petarung kembali dipertemukan untuk menentukan siapa yang paling hebat. Akhirnya, laga rematch ini terjadi satu tahun berikutnya. Tepatnya, di bulan November 2016 dan bertempat di Nanjing, China. Namun, kali ini, wasitnya tidak menggunakan Tony Wick lagi, malah memilih wasit lokal saja. Jelas, semua warga China sangat antusias menanti laga pembalasan ini. Termasuk Yilong, ia pasti lebih brutal lagi, demi membalas kekalahan sebelumnya. Dan benar saja, saat ronde pertama dimulai, Yilong langsung bermain menyerang. Namun, apa yang terjadi? Buakau sepertinya lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan, Yilong berhasil dibuat jatuh. Buakau kali ini sangat berbeda. Jika di laga sebelumnya, saat ronde pertama Buakau dibuat tak berdaya, namun di ronde pertama ini Buakau lebih kuat lagi. Tak terkecuali Yilong, pukulan sikut andalanya masih ia terapkan. Serangannya memang masih mematikan. Namun, Buakau mampu meredamnya. Dan sekali lagi, Buakau berhasil melempar Yilong. Namun, wasit malah melarang hal tersebut. Lagi dan lagi, Buakau mampu menganfaskan Yilong. Menjelang akhir ronde pertama, serangan Buakau berhasil membuat Yilong kewalahan. Hanya saja, wasit malah menghentikannya karena dianggap lututnya berbahaya. Setelah ronde kedua dimulai, keduanya langsung bermain brutal. Dan untuk keempat kalinya, Buakau berhasil menjatuhkan Yilong. Namun, wasit malah menghentikan laga dan tidak menganggap sebagai takdown. Dan sekali lagi, Buakau yang sudah mulai menyerang Yilong. Namun, wasit kembali menghentikan laga. Yilong yang mencoba menyentuhkan Buakau dengan tangannya. Namun, Buakau malah membaliknya hingga Yilong terjatuh kembali. Dan kali ini, malah Buakau yang terjatuh setelah tendangannya terlalu tinggi. Kaki Buakau memang sangat kuat. Saat Yilong mencoba menyapu kakinya, malah Yilong terjatuh sendiri. Hingga, tibalah pada ronde ketiga, Buakau yang sudah yakin dirinya menang. Ia terus melancarkan serangan. Dan kembali berhasil membuat Yilong tumbang. Setelah beraduk kembali, kini Yilong kembali ditumbangkan. Namun, wasit malah menghentikan laga. Hingga, Buakau seperti tidak terima. Lagi dan langgi, Yilong untuk kesekian kalinya berhasil dijatuhkan. Setelah melihat laga ini, semua penonton sudah yakin. Jika Buakau yang akan keluar sebagai pemenangnya. Namun, apa yang terjadi? Setelah diumumkan, Yilong malah yang keluar sebagai pemenangnya dengan kemenangan mutlak. Jelas, semua orang tertawa melihat hasil ini karena sangat tampak bahwa laga ini penuh kontroversi dan dianggap kemenangan yang dirampok. Terima kasih telah menonton!